5.921. Di kam utama pasukan penguatan Tlan Tinta Hitam, pertempuran besar tiba-tiba meletus saat dua dewa spiritual raksasa muncul. Setelah mengalami kepanikan dan ketidakberdayaan awal, pasukan bala bantuan akhirnya berhasil menstabilkan posisi mereka dan berkoordinasi satu sama lain untuk menahan serangan dewa spiritual raksasa. Meskipun situasinya sulit, itu bukan pembantaian sepihak. Tubuh kedua dewa spiritual raksasa juga mulai secara bertahap menunjukkan tanda-tanda cedera saat bongkahan besar puing-puing jatuh dari langit saat pasukan Tlan Tinta Hitam menyerang. Untuk dapat merespons dalam waktu sesingkat itu, kelompok bala bantuan ini tidak diragukan lagi merupakan kekuatan elit. Apa yang benar-benar membuat kepala Tlan Tinta Hitam sakit kepala bukanlah dua dewa spiritual raksasa ini. Tidak peduli seberapa kuat dewa spiritual raksasa ini, mereka masih merupakan kekuatan di tempat terbuka. Selama tentara mampu menangani mereka dengan tepat, mereka akan mampu melawan. Apa yang benar-benar menjadi ancaman besar bagi mereka adalah bintang pembunuh ras manusia yang tersembunyi di balik bayang-bayang dan dapat meletus dengan niat membunuh kapan saja. Bintang pembunuh ras manusia bernama Yangkai bergerak seperti hantu, keberadaannya tidak diketahui bahkan oleh Sudo Royal Lord. Setiap kali dia muncul, setiap kali dia menyerang, seorang Sudo Royal Lord akan menderita. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka bertarung melawan musuh seperti itu, dan meskipun pertempuran baru saja dimulai, manusia ini telah berubah menjadi bayang-bayang kematian, menyelimuti hati setiap Sudo Royal Lord Tlan Tinta Hitam. Dia belum pernah bergerak melawan Tlan Tinta Hitam lainnya yang bukan Raja Sudo Royal. Dalam waktu singkat, lebih dari 20 Sudo Royal Lord telah mati di tangannya, dan bahkan sekarang, Sudo Royal Lord yang tersisa belum menemukan solusi yang baik. Jika memungkinkan, akan lebih baik bagi Sudo Royal Lord untuk menyembunyikan diri mereka di dalam tentara, tetapi karena kelemahan yang ditimbulkan oleh teknik fusion, aura setiap Sudo Royal Lord sulit untuk disembunyikan. Masing-masing dari mereka seperti lampu terang dalam kegelapan, dan meskipun mereka dikelilingi oleh puluhan juta tentara, mereka masih menonjol. Jika mereka tidak dapat mengalahkannya dan tidak dapat menemukannya, situasi ini tidak mungkin untuk diselesaikan. Saya ingin tahu apa yang terjadi dengan pembatasan besar awal surgawi. Jika ada yang bisa memberitahuku apa yang terjadi di sana, aku akan menyelamatkan nyawanya. Di medan perang, suara manusia tiba-tiba terdengar, mencapai telinga setiap anggota Klan Tinta Hitam. Ekspresi Sudo Royal Lord tiba-tiba berubah saat cahaya tajam melintas di matanya dan dia dengan keras meninju ke arah kekosongan tertentu. Di sini, pukulan bertenaga penuh ini menghancurkan kekosongan seperti cermin yang pecah. Namun, tidak ada apa-apa di sana. Segera setelah itu, suara yang kai terdengar di telinga Sudo Royal Lord ini. Jawaban yang salah. Kilatan cahaya meledak dan kekosongan membeku. Sudo Royal Lord masih dalam posisi meninju, tapi kepalanya sudah terpisah dari tubuhnya. Darah tinta menyembur dari lehernya dan mewarnai seluruh kekosongan menjadi hitam. Apakah tidak ada yang ingin mengatakan apa-apa? Suara yang kai terdengar lagi, dan dua lagi Sudo Royal Lord dengan percaya diri menyerbu ke arah sumber suara, tetapi begitu mereka melakukannya, yang kai muncul di belakang mereka, tombatnya menembus tubuh mereka. Tanpa menunggu lebih banyak Sudo Royal Lord tiba, sosok yang kai sekali lagi menghilang. Pertanyaan tadi sepertinya tidak mudah untuk dijawab, jadi pertanyaan lain, apakah tinta hitam sudah bangun? Ras manusia memiliki pasukan di luar pembatasan besar awal surgawi, bagaimana kabar mereka? Segera, Sudo Royal Lord yang pemarah berteriak. Kamu ingin tahu keberadaan pasukan ras manusia itu? Mereka semua mati, Anda akan menjadi yang berikutnya. Tepat ketika dia selesai berbicara, yang kai tiba-tiba muncul di depannya. Tuan Sudo Royal ini diam-diam mencari posisi yang kai, tetapi siapa yang mengira bahwa pihak lain akan bertindak begitu arogan, dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Pada saat dia sadar kembali, yang kai sudah menamparkan kepalanya dengan telapak tangannya. Sesuatu yang mengejutkan Sudo Royal Lord terjadi. Pada saat itu, dia merasakan setiap inci daging dan darahnya dan setiap kekuatannya disegel oleh suatu kekuatan misterius. Meskipun kepalanya telah dicengkeram oleh seseorang, dia tidak bisa memanggil kekuatan apapun untuk melawan dan hanya diseret oleh yang kai. Master klan tinta hitam di dekatnya meraung ketakutan saat mereka meluncurkan serangkaian teknik rahasia menuju yang kai. Namun, sosok yang kai terus berkedip, menyebabkan semua serangan meleset. Sama seperti itu, yang kai meraih kepala Sudo Royal Lord dan menghindari pengepungan Black Inklan sambil menatap Sudo Royal Lord di tangannya dan dengan tenang berkata, Ada pepatah di sisi ras manusia kami, kamu bisa makan apapun yang kamu mau, tapi Anda tidak dapat berbicara omong kosong. Anda harus membayar harga untuk berbicara omong kosong. Sudo Royal Lord juga orang yang sombong, bahkan jika dia dikendalikan oleh orang lain, dia tidak berniat untuk berkompromi, hanya menyeringai sengit. Berapa harga yang kamu ingin aku bayar? Itu tidak lebih dari kematian. Jadi bagaimana jika kamu membunuhku, kamu tidak akan pernah menjadi lawan maha guru, hanya tinta hitam yang akan hidup selamanya di dunia ini. Siapa bilang aku ingin membunuhmu? Yang kai meliriknya dengan ringan. Tuan Sudo Royal tiba-tiba merasakan rasa kebencian yang kuat menyelimuti seluruh tubuhnya, dia bisa dengan tenang menghadapi kematian, tetapi pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Kamu baru saja keluar dari pembatasan besar awal surgawi, jadi kamu mungkin belum melihat apa itu cahaya pemurnian. Hari ini, raja ini akan menunjukkan belas kasihan dan membuka matamu. Saat yang kai mengatakan ini, dua tanda muncul di punggung tangannya dan segera setelah itu, cahaya kuning dan biru mulai mengalir menuju Sudo Royal Lord. Wajah Sudo Royal Lord yang ditahan olehnya segera menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Memang benar bahwa kelompok bala bantuan klan tinta hitam ini baru saja muncul dari pembatasan besar awal surgawi dan belum pernah bersentuhan dengan cahaya pemurnian, tetapi mereka telah mendengar tentang kekuatan ini yang dapat menekan kekuatan tinta. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat diserang atau terkorosi, tetapi di dunia ini, tidak peduli seberapa kuat kekuatan seseorang, selalu ada sisi lain yang dapat melawannya. Ketika dunia pertama kali dibuka, dunia ini melahirkan cahaya pertama. Dengan cahaya ini, ada gumpalan kegelapan murni. Warna kuning dan biru bercampur menjadi satu dan dengan cepat berubah menjadi cahaya putih bersih. Dengan suara berderak, Raja Sudo Royal tampaknya telah dilemparkan ke dalam wajan, tubuhnya terus-menerus melepaskan kekuatan tinta yang kaya yang dimurnikan oleh cahaya pemurnian. Selama proses ini, Sudo Royal Lord tiba-tiba menderita rasa sakit yang tak terlukiskan dan melolong menyedihkan. Ceritan darah mengental terdengar di seluruh medan perang, menyebabkan rambut setiap anggota kelan tinta hitam berdiri tegak. Pengepungan terhadap Yangkai berlanjut saat master kelan tinta hitam yang tak terhitung jumlahnya mengejarnya dari segala arah, menggunakan metode terkuat mereka untuk menyerangnya. Namun, itu tidak ada gunanya. Pada saat ini, Yangkai memang tidak dapat menyembunyikan dirinya, tetapi misteri Space Dawn sudah cukup untuk memungkinkannya bergerak bebas di antara pasukan bala bantuan kelan tinta hitam. Sebaliknya, kelan tinta hitam sendiri telah menderita banyak luka. Ceritan terdengar terus-menerus, bahkan hukuman paling kejam di dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini. Cahaya putih bersih membuat setiap anggota kelan tinta hitam merasa tidak nyaman. Suara Sudo Royal Lord dengan cepat menjadi serak dan auranya melemah. Akhirnya, dia tidak tahan lagi dan meraung dengan suara serak. Bunuh aku, bunuh aku. Baru sekarang dia menyadari bahwa ada beberapa metode di dunia ini yang bahkan lebih menakutkan daripada kematian. Yangkai dengan hati-hati mengendalikan intensitas cahaya pemurnian dan membawa Sudo Royal Lord di depannya, berbisik di telinganya. Sangat mudah untuk mati. Ceritakan tentang situasi dengan pembatasan besar awal surgawi, maka Anda tidak perlu menderita siksaan seperti itu. Bibir Sudo Royal Lord berkedut saat dia berteriak kesakitan. Tentara ras manusia telah dihancurkan sepenuhnya dan Maha Guru telah bangkit. Mata Yangkai langsung menjadi dingin. Cepat bunuh aku, aku sudah memberitahumu. Suara seraktuan Sudo Royal tiba-tiba naik. Tapi apa yang kamu katakan agak berbeda dari apa yang aku tahu. Saya mengatakan yang sebenarnya. Yangkai tidak mengatakan apa-apa lagi. Terlepas dari apakah tentara penarikan tinta hitam sudah mati atau masih hidup, diri sejati tinta hitam pasti tidak terbangun. Jika tidak, dengan pembatasan besar awal surgawi rusak, tidak mungkin bagi kelompok bala bantuan ini untuk tidak memiliki kultifator raja-kerajaan yang memimpin. Pada titik ini, Sudo Royal Lord ini masih mencoba menipunya. Entah orang ini tidak mengetahui situasinya dengan baik, atau dia tidak ingin mengatakan apa-apa. Yangkai menghela nafas dalam hatinya, mengetahui bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan informasi yang berguna dari klan tinta hitam. Ketika kelompok bala bantuan klan tinta hitam ini mengetahui tentang situasi di Noriteran Pass dan memilih untuk tetap di sini untuk mencegat ras manusia, mereka telah memutuskan untuk mati. Menghadapi sekelompok musuh seperti itu, ingin mendapatkan informasi dari mereka sangat tidak realistis. Cahaya pemurnian terus menyelimutinya, menyebabkan aura Sudo Royal Lord melemah secara ekstrim. Bahkan aura Master Klan tinta hitam tingkat tinggi lebih kuat darinya sekarang, jadi Yangkai dengan santai melemparkannya ke arah kelompok Sudo Royal Lord yang mengejarnya. Saat fluktuasi energi meletus, Sudo Royal Lord hancur menjadi debu. Menarik tangannya, Yangkai segera berbalik dan memanggil sungai ruang waktu untuk melahap kelompok Master Klan tinta hitam yang mengejarnya. Sungai panjang itu seperti binatang buas yang menelan semua yang ada di jalannya, menelan sekelompok Klan tinta hitam. Kekuatan Griddao melonjak sesaat sebelum memadamkan vitalitas mereka. Pada titik tertentu, sekelompok Sudo Royal Lord tidak berpartisipasi dalam mengejar Yangkai, melainkan berkumpul untuk mengamati situasi. Melihat pria ini dan dua dewa spiritual raksasa mendatangkan malapetaka di pasukan Klan tinta hitam, Raja Sudo Royal yang terkemuka menghela nafas panjang dan berkata, Kita tidak bisa kehilangan kekuatan kita di sini. Misi kami adalah untuk melukai pasukan ras manusia, jadi bertarung dengan ketiganya tidak ada artinya. Lupakan dua dewa spiritual raksasa, dengan kekuatan pasukan Klan tinta hitam saat ini, mustahil untuk membunuh mereka. Jika mereka terluka sampai batas tertentu, kedua dewa spiritual raksasa ini pasti akan melarikan diri, dan Klan tinta hitam tidak akan bisa menghentikan mereka. Ras manusia bernama Yangkai adalah sama. Tanpa cara apapun untuk membatasi gerakannya, pertempuran ini tidak akan memiliki nilai, hanya meningkatkan korban dari Klan tinta hitam. Mendengar ini, para Sudo Royal Lord lainnya semua mengangguk setuju. Sampaikan perintahku, tinggalkan sebagian dari pasukan kita untuk menahan mereka sementara Klan lainnya, mundur dari tempat ini. Sudo Royal Lord dengan cepat mengambil keputusan. Ke arah mana kita harus mengungsi. Seorang Raja Sudo Royal bertanya. Orang yang berbicara lebih dulu ragu-ragu sejenak sebelum berbalik untuk melihat ke arah Nori Terren Pass. Ayo hadapi pasukan ras manusia. Semua Master Klan tinta hitam tertegun sejenak sebelum dengan cepat menyadari. Dalam situasi saat ini, tampaknya hanya ada satu jalan keluar, dan itu adalah menghadapi pasukan ras manusia sesegera mungkin. Dengan cara ini, bahkan jika mereka benar-benar musnah, mereka akan dapat menyelesaikan misi mereka. 5.922 Perintah untuk mundur dengan cepat disampaikan, dan pasukan Klan tinta hitam mempertahankan perintah tertentu di tengah kepanikan mereka, bersiap untuk mundur. Menurut Rencana, pasukan Klan tinta hitam ini harus memiliki setidaknya 30% dari pasukannya yang tersisa di sini untuk menahan dua dewa spiritual raksasa dan bintang pembunuh ras manusia. Hanya dengan melakukan itu mereka dapat menciptakan ruang yang cukup bagi anggota Klan yang tersisa untuk bergerak. Keputusan ini membuat banyak Master Klan tinta hitam merasa sakit hati, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Di dunia alam semesta, Sudo Royal Lord yang bertanggung jawab atas Klan tinta hitam menatap medan perang berdarah, matanya dipenuhi dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Meskipun dia tahu dia tidak punya harapan untuk membalas dendam dalam hidup ini, dia masih ingin mengukir gambar bintang pembunuh ras manusia di benaknya. Laporan Seorang Tuan Feodal tiba-tiba terbang dan mendarat di depan Sudo Royal Lord, buru-buru berkata. Tuan, kami telah menemukan jejak pasukan ras manusia. Kelompok Sudo Royal Lord sedikit tercengang. Sudo Royal Lord yang bertanggung jawab dengan cepat berteriak. Arah mana? Arah ini, Tuan Feodal menunjuk ke arah tertentu. Para Sudo Royal Lord mengikuti arah dan melihat beberapa sosok samar di kedalaman kehampaan. Jaraknya masih cukup jauh, jadi dia tidak bisa melihat mereka dengan jelas, tapi dia yakin mereka adalah pasukan ras manusia, dan jumlahnya cukup banyak. Sangat bagus. Tuan Sudo Royal tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Informasi yang tiba-tiba ini tidak hanya membuatnya takut, tetapi malah membuatnya bahagia. Terlepas dari bagaimana pasukan ras manusia ini berhasil melintasi jarak yang akan membawa mereka lebih dari satu dekade untuk menyeberang dalam waktu yang singkat, inilah yang ingin dilihat oleh Klan Tinta Hitam. Setelah melarikan diri dari pembatasan besar awal surgawi, misi asli mereka adalah untuk membantu Klan Tinta Hitam di Nori Teren Pas, berkoordinasi dengan Klan Tinta Hitam di sana, dan menyerang ras manusia, menangkap mereka lengah dan menghancurkan pasukan mereka. Namun, misi ini telah berubah sejak jatuhnya Nori Teren Pas. Satu-satunya hal yang perlu mereka lakukan sekarang adalah bertarung melawan pasukan besar ras manusia, terlepas dari hidup atau mati. Kemunculan tiba-tiba yang Kaedan dua dewa spiritual raksasa telah mengganggu rencana awal mereka, memaksa mereka untuk membuat keputusan untuk membagi pasukan mereka. Beberapa dari mereka tinggal di belakang untuk menahan musuh sementara yang lain bergegas ke arah jalur tanpa kembali, berharap untuk mencegat pasukan ras manusia sesegera mungkin. Tidak ada yang menyangka pasukan ras manusia tiba di sini secepat ini. Ini benar-benar kasus seseorang mengantarkan bantal ketika mereka mengantuk, jadi setelah beberapa saat terkejut, banyak niat bertarung master Klan Tinta Hitam melonjak. Dengan bantuan bintang pembunuh dan dua dewa spiritual raksasa, ras manusia telah mengganggu pembentukan dan penyebaran bala bantuan Klan Tinta Hitam, menyebabkan pasukan mereka meluncurkan serangan mendadak. Dari kelihatannya, mereka telah membuat beberapa persiapan, jadi jika mereka bertarung melawan musuh seperti itu, mereka pasti akan hancur. Tapi, apa yang harus ditakuti? Mengorbankan segalanya untuk maha guru adalah alasan mengapa Klan Tinta Hitam lahir. Laporan, teriakan keras lainnya terdengar saat Tuan Feodal kedua mendarat dan buru-buru berkata, Tuan, kami telah menemukan jejak pasukan ras manusia. Tuan Sudoroyal yang bertanggung jawab mengangguk. Aku sudah tahu. Tuan Feodal yang telah melaporkan berita ini tercengang. Dia bergegas segera setelah dia menerima berita itu, jadi bagaimana Sudoroyal Lord tahu? Namun, dia tidak berani mengatakan apa-apa dan hanya bisa berdiri di samping dan melirik Tuan Feodal pertama yang datang ke sini. Mata mereka bertemu dan mereka sepertinya menyadari sesuatu. Laporan, Tuan Feodal lain datang dari arah lain. Sesaat kemudian, Sudoroyal Lord akhirnya menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang mereka pikirkan. Tentara ras manusia telah muncul di lebih dari satu lokasi. Dengan markas tentara klantinta hitam sebagai pusatnya, dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, dari segala arah dalam kehampaan, ada tentara ras manusia yang menyerang. Mereka telah dikelilingi. Sulit membayangkan bagaimana ras manusia berhasil mencapai prestasi seperti itu. Dengan puluhan juta pasukan klantinta hitam di sini, hampir tidak mungkin untuk mengepung pasukan seperti itu tanpa terdeteksi. Baru sekarang beberapa Sudoroyal Lord mengingat beberapa informasi yang telah mereka abaikan selama beberapa hari terakhir. Beberapa tim penambangan dan pengintai belum kembali tepat waktu. Dari kelihatannya, klantinta hitam yang hilang ini pasti telah ditemukan oleh ras manusia dan dengan mudah dihilangkan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa ras manusia akan tiba di sini dalam waktu sesingkat itu. Mereka masih menunggu pertempuran besar yang akan terjadi dalam belasan tahun, jadi bahkan jika ras manusia telah menyelesaikan pengepungan mereka, mereka tidak tahu. Ras manusia tercelah. Sudoroyal Lord menjadi marah. Meskipun dia berharap untuk bertarung dengan pasukan ras manusia sesegera mungkin, perasaan ditipu ini bukanlah sesuatu yang dia inginkan. Setelah hening beberapa saat, dia memerintahkan. Berikan perintahku, semua klantinta hitam, serang ke arah itu. Dia menunjuk ke arah Nori Teren Pas, yang juga ditunjukkan oleh Tuan Feodal pertama yang datang untuk menyampaikan berita. Klantinta hitam memang telah dikepung, tetapi sisi baiknya, ras manusia telah menyebarkan pasukan mereka dan membagi mereka menjadi lebih dari selusin kelompok. Saat mereka mengepung bala bantuan klantinta hitam, mereka juga memberi klantinta hitam kesempatan untuk menelan mereka seluruhnya. Selama kecepatan mereka cukup cepat, dengan fondasi klantinta hitam saat ini, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk mengalahkan beberapa pasukan ras manusia. Dengan cara ini, mereka akan dapat melumpuhkan ras manusia dan membiarkan ekspedisi mereka berakhir dengan kegagalan. Awalnya, untuk mundur, klantinta hitam sudah membuat persiapan. Pada saat ini, dengan perintah dari Sudo Royal Lord, puluhan juta klantinta hitam segera terpecah menjadi dua kelompok, satu dengan sekitar 30% dari pasukan mereka yang tersisa untuk menahan dewa spiritual raksasa dan bintang pembunuh bernama Yangkai, sementara kelompok lain dengan sekitar 70% pasukan mereka menyerang pasukan ras manusia tertentu ke arah Nori Teren Pas. Ke arah itu, itu adalah tentara Zihong dari ras manusia. Awalnya, tentara Zihong hanya memiliki Wuking, Ordo ke-9 yang bertanggung jawab, tetapi setelah pertempuran terakhir di Nori Teren Pas, ketika ras manusia telah melahirkan total 20 Master Ordo ke-9, tentara Zihong telah memperoleh dua Master Ordo ke-9 lagi, satu pria dan satu wanita. Sesama murid ini telah bergandengan tangan sejak mereka lemah hingga saat ini. Sepanjang seluruh sejarah ras manusia, contoh seperti itu sangat langkah. Belum lagi betapa sulitnya menerobos ke Ordo ke-9, tidak banyak bibit bagus yang memiliki kualifikasi untuk maju ke Ordo ke-9. Jika bukan karena manfaat subtri, biasanya akan membutuhkan ratusan atau ribuan tahun untuk bibit yang baik untuk menembus ke Ordo ke-9. Dengan perbedaan usia dan senioritas, bagaimana mereka bisa menjadi sesama murid? Setelah ribuan tahun bertarung berdampingan, pasangan senior brother dan junior sister ini sudah lama menjadi satu. Ketika mereka berada di Ordo ke-7 dan ke-8, mereka sudah menjadi terkenal di medan perang. Banyak penguasa wilayah telah mati di bawah upaya bersama mereka, dan mereka bahkan menarik perhatian Monaye, diam-diam memasang jebakan untuk mereka. Dalam ribuan tahun perang antara ras manusia dan klan tinta hitam, ras manusia telah melahirkan banyak kisah menakjubkan dan banyak tokoh yang mempesona. Pasangan senior brother dan junior sister ini hanyalah salah satunya. Pada saat ini, mereka berdiri bersama dengan Wu Qing di kapal perang mengusir tinta hitam di depan garis depan tentara, menatap kekedalaman medan perang. Melihat bahwa pasukan klan tinta hitam benar-benar menyerang ke arah ini, wajah Wu Qing segera menunjukkan ekspresi tidak senang. Apakah sengaja atau tidak sengaja, tentara Zihong tampaknya telah diperlakukan sebagai kesemek yang lembut. Bersiap untuk bertempur, Wu Qing berteriak, formasi Zihong Army yang maju pesat dengan cepat berubah dan dengan cepat diatur. Ini bukan formasi defensif, melainkan formasi ofensif. Bahkan jika mereka menghadapi musuh yang kuat beberapa lusin kali lebih kuat dari musuh mereka sendiri, tentara Zihong tidak takut sama sekali. Di ketentaraan, setiap prajurit menyesuaikan keadaan mereka dan bersiap untuk menyerang. Setelah ribuan tahun pertempuran dan kemenangan yang tak terhitung jumlahnya, seluruh pasukan telah menjadi satu. Apa yang bergegas menuju pasukan klan tinta hitam bukanlah tentara Zihong, tetapi binatang prasejarah yang bisa menelan semua makhluk hidup. Niat membunuh melonjak, jarak antara kedua pasukan dengan cepat dipersingkat. Tiba-tiba, cahaya warna-warni meledak dari pasukan Zihong dan menimpa pasukan klan tinta hitam. Hampir pada saat yang sama, sejumlah teknik rahasia klan tinta hitam-hitam terbang keluar dari pasukan klan tinta hitam dan menyerang tentara Zihong. Konfrontasi secara resmi dimulai. Di bawah nongan cahaya yang menyilaukan ini, aura dari banyak master klan tinta hitam mulai memudar, dan bahkan mereka yang sekuat pseudo-royal lord tidak berani menurunkan kewaspadaan mereka. Mereka semua benar-benar fokus untuk menghindari dan memblokir teknik rahasia yang masuk. Dalam situasi seperti ini, gangguan apapun dapat menyebabkan kematian. Di sisi lain, meskipun tentara Zihong telah menderita beberapa kerugian dalam pertempuran, dibandingkan dengan klan tinta hitam, mereka hampir dapat diabaikan. Ras manusia dilindungi oleh kapal perang dan arah spiritual, tetapi klan tinta hitam tidak. Dalam situasi seperti itu di mana kedua pasukan bentrok dan teknik rahasia dan artefak adalah yang pertama digunakan, orang yang dilindungi oleh kekuatan eksternal mendapat keuntungan. Itu seperti pertempuran antara manusia, di mana kedua belah pihak akan menggunakan hujan panah untuk menyerang satu sama lain. Dengan perisai yang melindungi satu sisi, kerugiannya secara alami akan jauh lebih kecil. Ras manusia adalah orang-orang yang memiliki perisai. Klan tinta hitam jelas menyadari hal ini juga. Sambil menahan peningkatan jumlah korban, mereka juga meningkatkan kecepatan mereka. Karena mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal kekuatan pertahanan, mereka akan terlibat dalam pertempuran jarak dekat untuk melemahkan kekuatan pertahanan ras manusia. Setelah beberapa putaran teknik rahasia, kedua pasukan bertabrakan seperti dua binatang buas. Dalam hal ukuran saja, ras manusia tidak diragukan lagi berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan, tetapi putaran tabrakan ini dengan paksa menghentikan kemajuan pasukan klan tinta hitam. Pada saat ini, tentara Zihong tampaknya telah berubah menjadi batu besar, tak tergoyahkan untuk selama-lamanya. Tidak ada yang tahu bagaimana mereka melakukannya, tetapi mereka melakukannya. Hewan klan tinta hitam, datang dan terima kematianmu. Teriakan Wukim terdengar, ketika dia meneriakkan kata pertama, dia masih berada di kapal perang mengusir tinta hitam. Ketika kata terakhirnya terdengar, dia sudah bergegas ke barisan pasukan klan tinta hitam sendirian dan menebas dengan pedangnya, menyebabkan tubuh salah satu Raja Sudoroyal terbelah. Tuan Sudoroyal yang telah terbunuh bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Darah tinta terbang keluar dan vitalitas yang kuat langsung padam. Klan tinta hitam yang tak terhitung jumlahnya ketakutan. Beberapa Sudoroyal Lord terdekat yang memiliki keberanian dan tekat untuk mengorbankan segalanya untuk maha guru juga terpana oleh aura menakutkan Wukim, tubuh mereka menjadi dingin. Baru pada saat inilah mereka menemukan bahwa ras manusia tidak hanya memiliki bintang pembunuh bernama Yangkai, tetapi Ordo ke-9 ini juga sangat kuat. Bagaimanapun, Wukim adalah seorang veteran Ordo ke-9. Di antara ras manusia Ordo ke-9 saat ini, dalam hal senioritas, selain senyum, tidak ada yang lebih tua darinya. Smile mahir dalam Grit Daoying dan Yang, tidak membunuh, tetapi Wukim berbeda. Dapat dikatakan bahwa dalam ras manusia Ordo ke-9 saat ini, selain Yangkai, Wukim adalah individu yang paling kuat. 5.923 Serangan pertama ini adalah serangan terkuat yang telah memadatkan seluruh kultivasi hidup Wukim. Bagaimana bisa seorang Sudoroyal Lord menolaknya ketika dia benar-benar tidak siap? Awal yang bagus. Namun, pada saat berikutnya, Wukim jatuh ke dalam pengepungan banyak master klan tinta hitam. Setelah beberapa saat terkejut, mereka semua bergegas ke arahnya. Wukim tidak menunjukkan rasa takut saat dia mengacungkan pedangnya, menyebabkan grit dao gemetar hebat saat sungai darah mengalir. Semakin banyak master ras manusia mengikuti Wukim dan bergegas ke formasi musuh, termasuk dua Open Heaven Ordo ke-9 yang baru dipromosikan. Sosok mereka berkedip saat dua garis cahaya terbang menuju titik berkumpulnya beberapa Sudoroyal Lord. Suster Junior memasang ekspresi serius saat dia mengganti segel tangannya, menyebabkan kekuatan misterius mengisi seluruh kekosongan. Ciwa dari beberapa Sudoroyal Lord segera menjadi tidak stabil ketika mereka melihat bintang-bintang muncul di depan mata mereka, seolah-olah palu tak terlihat sedang menghancurkan kepala mereka. Merebut kesempatan ini, kakak senior sudah bergegas ke depan, tubuhnya terbungkus cahaya pedang saat dia melewati kelompok Sudoroyal Lord. Darah tinta terbang keluar dan mayat itu terpisah. Serangan pedang ini telah membunuh salah satu Sudoroyal Lord dan melukai yang lainnya. Beberapa Sudoroyal Lord yang untungnya selamat baru saja pulih ketika cahaya pedang kakak senior berubah menjadi air terjun pedang yang menyelimuti mereka. Ceritan darah mengental terdengar. Pasangan senior brother dan junior sister ini, yang satu fokus pada Dao of the Soul sementara yang lain fokus pada Dao of the Sword. Ditambah dengan saling pengertian satu sama lain, efisiensi mereka dalam membunuh musuh di medan perang bahkan lebih tinggi dari Wuking, seorang master veteran. Banyak master ras manusia Orde ke-8 telah berkumpul, dan mereka bertarung satu demi satu Sudoroyal Lord, bertarung tanpa henti satu sama lain. Pertempuran besar meletus dalam sekejap, dan dalam sekejap mata, pertempuran telah mencapai klimaksnya. Para prajurit dari kedua pasukan bergegas ke medan perang, aura mereka terus menerus padam. Situasi pertempuran baik dan buruk bagi ras manusia. Di sisi lain, perbedaan antara Sudoroyal Lord ini dan Sudoroyal Lord di Nori Theron Pas bukanlah dalam hal kekuatan. Dalam hal kekuatan, perbedaan antara Sudoroyal Lord tidak terlalu besar. Perbedaan terbesar adalah dalam formasi pertempuran mereka. Sudoroyal Lord di Nori Theron Pas semuanya telah berurusan dengan ras manusia selama bertahun-tahun, dan dengan bantuan berbagai laporan intelijen Black Indies Ciple, mereka diam-diam belajar dari ras manusia dan mempelajari metode mereka untuk bertarung. Meskipun Sudoroyal Lord hanya bisa membentuk aray tiga arah sederhana, aray tiga arah semacam ini sering membutuhkan 20 atau 30 Master Order ke-8 untuk melawan mereka, dan 20 atau 30 Master Order ke-8 ini juga perlu membentuk lima arah atau aray enam arah. Itulah mengapa ras manusia bertarung dengan sangat keras selama pertempuran di Nori Theron Pas. The Three Directions Array telah membawa manfaat besar bagi Sudoroyal Lord, memungkinkan mereka untuk menahan banyak kekuatan ras manusia. Kelompok Master Clan Tinta Hitam yang telah melarikan diri dari pembatasan besar awal Surgawi ini berbeda. Mereka tidak akan membentuk formasi pertempuran. Masing-masing dari mereka bertarung sendiri, dan meskipun mereka terkadang bekerja sama satu sama lain, mereka masih jauh dari manfaat membentuk formasi pertempuran. Setelah konfrontasi singkat, para Master Ordo ke-8 sangat memperhatikan hal ini dan sangat gembira. Dengan formasi pertempuran Ras Manusia Orde ke-8, aray lima arah hampir tidak bisa bersaing dengan Sudoroyal Lord, sementara aray enam arah bisa bertarung secara merata. Jika itu adalah aray tujuh arah, itu pasti akan berada di atas angin. Saat ini, jumlah Master Orde ke-8 dalam pasukan Ras Manusia cukup tinggi, dan berkat akumulasi selama bertahun-tahun dan pil Open Heaven kualitas rendah yang mereka bawa dari tungku semesta, setiap pasukan memiliki setidaknya 2.000 Orde ke-8, Master, beberapa bahkan melebihi 3.000. Dengan begitu banyak Master Open Heaven Orde ke-8, tentu saja tidak masalah bagi mereka untuk melawan Sudoroyal Lord, klan tinta hitam. Namun, dalam hal jumlah keseluruhan, tentara Zihong tidak dapat dibandingkan dengan tentara klan tinta hitam, yang hampir 10 kali lebih besar. Dengan demikian, meskipun tentara Zihong mampu menahan pasukan klan tinta hitam ini untuk sementara waktu, sulit untuk bertahan lama. Untungnya, mereka tidak perlu bertahan terlalu lama, karena berbagai pasukan telah mengepung mereka dari segala arah. Selama mereka bisa bertahan sebentar, pengepungan akan selesai, dan pada saat itu, kelompok bala bantuan klan tinta hitam ini akan seperti kura-kura dalam toples. Perbedaan jumlah menyebabkan jumlah korban di tentara Zihong terus meningkat. Sebagai perbandingan, jumlah korban di klan tinta hitam bahkan lebih besar. Tiga Master Order ke-9 membantai jalan mereka melalui formasi musuh, membunuh satu demi satu musuh. Tubuh mungkin dipenuhi luka, dan kakak senior dan kakak muda juga telah menghabiskan banyak energi dalam pertempuran intensitas tinggi ini, wajah mereka pucat. Di medan perang, sisa-sisa kapal perang ras manusia telah dihancurkan dan tak terhitung banyaknya anggota tubuh yang patah dan potongan daging yang terhempas oleh gelombang kejut. Namun, tentara Zihong tidak mengambil satu langkah mundur, malah memilih untuk tetap waspada dan menjaga bala bantuan klan tinta hitam di tempatnya. Berbagai pasukan ras manusia bergegas dari segala arah, para penguasa Orde ke-9 memimpin dan tiba di medan perang. Pasukan klan tinta hitam mulai menurun. Awalnya, Sudho Royal Lord telah merencanakan untuk menggunakan keunggulan absolut mereka dalam jumlah untuk melawan tentara Zihong ras manusia, memberi mereka kesempatan besar untuk melahap pasukan ras manusia ini. Selama mereka bisa melahap pasukan ras manusia ini, mereka akan mampu membuka celah dalam pengepungan yang padat ini dan kemudian menyerang lebih banyak pasukan ras manusia. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa tentara Zihong akan dapat mengandalkan perbedaan kekuatan 10 kali lipat untuk menguasai medan perang. Apakah ras manusia benar-benar begitu ulat? Para Sudho Royal Lord semuanya agak bingung. Tidak mengherankan bahwa barisan depan yang muncul dari pembatasan besar awal surgawi telah gagal untuk menghancurkan ras ini dan malah menderita kekalahan telak setelah ribuan tahun konfrontasi. Saat kebuntuan berlanjut, pasukan klan tinta hitam berangsur-angsur diliputi keputusasaan. Berbagai pasukan ras manusia telah tiba dan mengepung pasukan klan tinta hitam. Pertempuran yang lebih senit pun pecah, puluhan juta tentara dari kedua belah pihak saling bertarung dalam kehampaan yang luas ini. Namun, setelah mengalami pertempuran sebelumnya, pasukan klan tinta hitam menjadi sangat lemah, sementara pasukan ras manusia menjadi lebih kuat, membuatnya jelas siapa yang lebih kuat. Selain itu, ras manusia saat ini memiliki 30 Master Order ke-9, sementara klan tinta hitam bahkan tidak memiliki satu raja pun, dan Sudho Royal Lord ini bahkan tidak tahu cara menggunakan formasi pertempuran. Akibatnya, begitu kedua belah pihak bentrok, klan tinta hitam mengalami pembantaian sepihak. Di sisi lain, di kam utama asli klan tinta hitam, di mana pertempuran baru saja dimulai, ada dan air tampaknya telah memasuki wilayah tak berpenghuni dan terus-menerus membantai pasukan klan tinta hitam. Meskipun jumlah Master klan tinta hitam yang tetap di sini untuk menahan mereka tidak sedikit, itu masih hanya 30% dari kekuatan mereka. Menghadapi kekuatan dua dewa spiritual raksasa tidak mungkin untuk menolak. Ada juga Yangkai misterius yang terus-menerus menyerang Master klan tinta hitam dari bayangan. Dari awal pertempuran sampai sekarang, semua Sudho Royal Lord yang tersisa telah dibunuh oleh Yangkai, dan tanpa bantuan Sudho Royal Lord, serangan Black Ink klan tidak lebih dari goresan bagi ada dan air. Setelah situasi selesai, Yangkai dengan cepat tiba di pura yang pas. Sebelumnya, dia telah melepaskan pura yang pas, menghancurkan dunia semesta, pura yang pas ini sekarang melayang di medan perang tanpa peduli. Sampai sekarang, segera, di suatu tempat di pura yang pas, Divine Sense Yangkai menyebar seperti gelombang, dengan cepat menanamkan situasi dalam kehampaan ke dalam pikirannya. Waktunya tepat, di bawah stimulasi angkatan dunia, arah spiritual besar tiba-tiba menyala dan kekuatan misterius menyebar ke segala arah. Pada saat yang sama, di berbagai lokasi di luar medan perang, ada 12 dunia alam semesta. Yangkai telah menyempurnakan 12 dunia alam semesta ini menjadi manik-manik dunia dan membawa mereka ke tempat ini untuk memulihkannya. 12 dunia alam semesta ini bukan hanya alat yang digunakan untuk mengangkut pasukan, mereka juga penting untuk melaksanakan rencana pengepungan ini. Ini adalah sesuatu yang telah direncanakan oleh tentara besar sebelum pergi. Pada saat yang sama Yangkai mengaktifkan arah spiritual di puri yang pas, para prajurit pengawal Void yang telah menjaga 12 dunia alam semesta juga mengaktifkan arah spiritual yang telah mereka siapkan sebelumnya. Dalam sekejap, 12 sinar cahaya menyilaukan menyala dari dunia alam semesta dan beresonansi dengan formasi utama di puri yang pas. Arai spiritual skala besar seperti itu sangat sulit untuk dioperasikan, dan jumlah sumber daya yang dibutuhkan sangat besar, tetapi masih layak untuk diberantas. Kekuatan resonansi terus meningkat sampai Yangkai merasa bahwa sudah waktunya untuk mengaktifkan space grid daunnya. Prajurit pengawal Void yang tetap di belakang juga memperhatikan ini dan mengikutinya. Dalam sekejap, dengan puri yang pas sebagai pusatnya, sebuah riak yang terlihat muncul dan menyebar dengan cepat, menyapu jutaan kilometer di antara dua pasukan ras yang bertarung dalam kehampaan dan mengisi setiap inci ruang. Riak-riak ini tidak memiliki kekuatan penghancur dan tidak akan menyebabkan gangguan pada prajurit dari dua ras, tetapi setelah riak-riak ini menyebar, sesuatu tampaknya telah berubah di medan perang yang luas ini. Dua belas dunia alam semesta yang tersebar di berbagai arah telah menyegel seluruh medan perang, menghubungkan ke puri yang pas dan mengubahnya menjadi sangkar. Selama arai spiritual tidak rusak, tidak ada makhluk hidup di kandang ini yang bisa melarikan diri. Dalam pertempuran skala besar seperti itu, ada puluhan juta tentara dari dua ras yang berpartisipasi. Tidak peduli seberapa besar keuntungan yang dimiliki satu pihak, tidak mungkin untuk sepenuhnya membasmi pihak lain. Akan selalu ada beberapa yang berhasil melarikan diri. Untuk mencegah hal seperti itu terjadi, ras manusia telah melakukan tindakan balasan sebelum pasukan besar berangkat. Lagi pula, jika salah satu dari mereka berhasil melarikan diri, kemungkinan besar mereka akan menimbulkan semacam ancaman terhadap Nori Teren Pas. Puluhan ribu tentara yang ditempatkan di sana semuanya lumpuh, sehingga kekuatan mereka sangat berkurang. Dalam pertempuran melawan bala bantuan pelan tinta hitam ini, ras manusia telah lama sampai pada kesimpulan paling mendasar, mereka harus memusnahkan semua bala bantuan pelan tinta hitam ini. Sekarang Yangkai secara pribadi menjaga arai spiritual, jika dia tidak mati, arai spiritual yang besar ini tidak mungkin dihancurkan. Bahkan ketika dia menjaga purai yang pas, dia masih memiliki kekuatan untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Berkat kekuatan arai spiritual ini, Yangkai dapat menyelidiki setiap detail medan perang dengan satu pikiran. Perasaan ini seperti dia berada di ruang dan waktu yang berbeda, mengamati pertempuran ini dengan cara yang sangat mendalam. Jika dia bisa, dia secara alami akan berpartisipasi. Di medan perang, sering ada semacam serangan yang tidak dapat dijelaskan yang akan menembus penghalang ruang dan menghancurkan tubuh para master klan tinta hitam, dan ada banyak tentara ras manusia yang diselamatkan setelah terjebak jauh di medan perang. 5.924 Ini adalah pertempuran tanpa ketegangan. Dibandingkan dengan pertempuran yang telah dihabiskan oleh ras manusia selama 10 tahun untuk mengatasi Nori Teren Pas, pertempuran hebat melawan bala bantuan klan tinta hitam ini ditakdirkan untuk dimenangkan sejak awal. Klan tinta hitam, yang bertanggung jawab untuk menahan dua dewa spiritual raksasa, adalah yang pertama runtuh. Semua Sudo Royal Lord telah dimusnahkan, dan tanpa Sudo Royal Lord, sulit untuk melanjutkan pertempuran tanpa harapan ini. Banyak dari klan tinta hitam yang masih hidup segera melarikan diri. Namun, kekosongan yang luas ini telah benar-benar tertutup, jadi kemana mereka bisa melarikan diri? Apa yang menunggu mereka adalah pembantaian yang lebih brutal. Di medan perang utama, setelah 12 legion ras manusia menyelesaikan pengepungan dan blokade mereka, mereka terus memanfaatkan kekuatan klan tinta hitam. Ini awalnya adalah rencana pasukan klan tinta hitam, tetapi sekarang telah dilaksanakan oleh ras manusia. Itu cukup ironis. Ketika keseimbangan kekuatan di antara mereka rusak, satu-satunya hal yang menunggu klan tinta hitam adalah kematian. Sudo Royal Lord jatuh satu demi satu, dan pada akhirnya, tidak ada satupun yang dibiarkan hidup. Berikutnya adalah penguasa wilayah. Pertempuran ini berlangsung selama setengah bulan sebelum berakhir. Selama pertempuran, para prajurit memulihkan diri dan menghitung kerugian pertempuran mereka. Tentara Zihong hampir lumpuh. Ini adalah kerugian terbesar yang dialami ras manusia dalam perang ini. Sebagian besar korban terjadi ketika tentara Zihong mencegat tentara klan tinta hitam, sebelum tentara ras manusia lainnya mengepung mereka. Menggunakan kekuatan legion untuk melawan pasukan yang sepuluh kali lebih kuat dari pasukan mereka, mereka harus membayar mahal. Tetapi pada akhirnya, itu sepadan. Berkat berbagai pengaturan yang dibuat sebelum pertempuran, ras manusia telah memusnahkan semua bala bantuan klan tinta hitam yang telah lolos dari pembatasan besar awal surgawi, sepenuhnya menghilangkan kemungkinan bahaya tersembunyi yang mungkin timbul dari pasukan bala bantuan ini. Tidak sampai pertempuran berakhir, Yangkei melepaskan arah spiritual, dan pada saat yang sama, dua belas dunia alam semesta yang berfungsi sebagai dasar dari arai spiritual juga menjadi debu. Ini adalah reaksi dari kekuatan arai spiritual, dan bahkan Yangkei tidak dapat menghentikannya. Di pura yang pas, semua master ras manusia Orde ke-9 telah berkumpul dan banyak dari mereka terluka, terutama tiga master Orde ke-9 dari Zihong Army. Di kursi pertama, Mijing Lun memasang ekspresi khawatir. Apakah saudara muda akan pergi duluan? Baru saja, Yangkei telah memberitahu semua orang bahwa dia ingin menuju ke pembatasan besar awal surgawi terlebih dahulu. Yangkei mengangguk dan berkata, Pasti ada beberapa masalah dengan pembatasan besar awal surgawi. Saya harus melihat situasinya, dan saya tidak tahu bagaimana keadaan tentara penarikan tinta hitam. Saat ini, ada terlalu sedikit informasi yang tersedia untuk ras manusia. Satu-satunya hal yang dapat dikonfirmasi oleh Yangkei adalah bahwa pembatasan besar awal surgawi belum dilanggar. Jika tidak, pasti akan ada master tingkat raja kerajaan yang muncul darinya. Namun, situasi penarikan tentara tinta hitam cukup mengkhawatirkan. Kelompok elit ini awalnya digunakan untuk berurusan dengan beberapa master klan tinta hitam yang telah melarikan diri dari pembatasan besar awal surgawi untuk meringankan tekanan pembatasan besar awal surgawi. Dengan puluhan juta klan tinta hitam mengalir, mustahil bagi pasukan penarikan tinta hitam untuk melawan. Mi Jinglun dan yang lainnya tahu bahwa banyak keluarga dan murid Yangkei berada di pasukan penarikan tinta hitam, sehingga mereka dapat memahami suasana hatinya saat ini. Faktanya, setelah Yangkei mengetahui bahwa sekelompok bala bantuan klan tinta hitam telah bergegas keluar dari pembatasan besar awal surgawi, dia telah bertarung bersama pasukan ras manusia dan tidak segera pergi untuk menyelidiki, yang sudah merupakan tindakan kebenaran. Mi Jinglun berkata, karena bala bantuan klan tinta hitam telah keluar dari pembatasan besar awal surgawi, situasi di pembatasan besar awal surgawi pasti tidak akan damai. Jika saya tidak salah, pasti ada pasukan klan tinta hitam yang ditempatkan di luar pembatasan besar awal surgawi. Jika Junior Brother pergi sendiri, bagaimana dia bisa menghentikan mereka? Mengapa tidak menunggu beberapa hari dan berangkat bersama tentara? Tidak akan lama, 10 hari. Yangkei menggelengkan kepalanya dan berkata, kami baru saja mengalami pertempuran hebat. Meskipun intensitas pertempuran ini tidak terlalu besar, para prajurit semuanya kelelahan. 10 hari terlalu singkat, jadi mereka perlu istirahat sebentar. Jika saya pergi sendiri, saya bisa menyembunyikan jejak saya dan menunggu kesempatan untuk berakting. Melihat bahwa Mi Jinglun masih berusaha membujuknya, Yangkei berkata, Aku akan membawa sebagian dari Void Guard bersamaku dan menyiapkan space array saat kita berpergian. Ini hanya beberapa tahun lagi dari pembatasan besar awal surgawi, jadi begitu array luar angkasa diatur, para prajurit akan dapat memulihkan diri dan berteleportasi di sana. Kakak senior, ini adalah pengaturan terbaik. Mi Jinglun membuka mulutnya tetapi hanya bisa menganggup pada akhirnya. Kamu benar, tapi aku khawatir aku harus merepotkan Junior Brother. Itu tanggung jawabku. Dia berdiri dan berkata, Aku akan bersiap. Tidak ada yang perlu dia persiapkan, dia hanya meminta Li Wu Yi untuk memilih sekelompok Void Guard untuk mengikutinya. Selain itu, dia perlu menyegel puri yang pas dan dua dewa spiritual raksasa. Lagi pula, apakah itu puri yang pas atau dewa spiritual raksasa? Mereka berdua terlalu besar untuk diteleportasi secara langsung, jadi Yangkei harus menggunakan metode pemurnian manik dunia untuk menyegel mereka di dalam. 12 dunia alam semesta sebelumnya telah direduksi menjadi debu, tetapi untungnya, tidak ada kekurangan dunia alam semesta yang mati dalam kehampaan yang luas ini. Yangkei menggunakan semacam metode untuk dengan santai memindahkan salah satu dari mereka dan memasukkan puri yang pas dan dua dewa spiritual raksasa di dalamnya. Menggunakan spes daunnya, Yangkei menyempurnakan dunia alam semesta menjadi manik dunia dan menyerahkannya kepada Mi Jing Lun untuk diamankan. Setelah semuanya disiapkan, Yangkei mengumpulkan 20 tentara pengawal Void ke alam semesta kecilnya dan terjun ke dalam kehampaan. Maju, maju, terus maju. Suasana hati Yangkei, yang telah ditekan selama setengah tahun, telah mencapai puncaknya pada saat ini. Dia sangat ingin bergegas ke pembatasan besar awal surgawi sesegera mungkin dan melihat situasi di sana dengan matanya sendiri. Beberapa hari kemudian, dia berhenti. Pintu ke alam semesta kecilnya terbuka dan dua penjaga Void berjalan keluar. Aku akan menyerahkannya padamu, kata Yangkei sebelum berangkat lagi. Kedua Void Guard membungkuk dan mengirimnya pergi. Setelah Yangkei pergi, mereka mulai menyiapkan space array. Beberapa hari kemudian, Yangkei merilis dua Void Guard lagi. Sepanjang jalan, space array diletakkan ke arah pembatasan besar awal surgawi. Dalam waktu kurang dari sebulan, Yangkei telah melintasi medan perang kuno dan tiba di tanah tanpa spiritualitas. Ini adalah kekosongan kosong di mana tidak ada apa-apa. Bahkan Void Force yang ada di mana-mana di alam semesta yang luas ini sangat lemah. Tempat ini sudah sangat dekat dengan garis depan pembatasan besar awal surgawi, dan jika dia terus maju, dia akan segera tiba di pembatasan besar awal surgawi yang telah berlangsung selama jutaan tahun. Ketika dia membuka pintu small universe-nya, Li Wu Yi dan prajurit Void Guard lainnya berjalan keluar, dua Void Guard terakhir. Siapkan space array di sini. Tidak perlu bergerak maju, cukup fokus untuk menyembunyikan dirimu dan jangan biarkan klan tinta hitam menemukanmu, perintah Yangkei. Li Wu Yi dan para prajurit pengawal Void semuanya mengangguk. Aku pergi, kata Yangkei sebelum mengambil langkah maju dan menghilang. Space Grid Dao didorong hingga batasnya, dan setelah tiga hari, Yangkei akhirnya tiba di luar pembatasan besar awal surgawi. Melihat sekeliling, apa yang dilihatnya membuat hatinya tenggelam. Seperti yang diharapkan Mi Jing Lun, di luar pembatasan besar awal surgawi, sejumlah besar master klan tinta hitam telah berkumpul di tempat di mana celah itu berada, banyak di antaranya adalah master pseudo-royal Lord. Dari segi jumlah saja, klan tinta hitam di sini tidak kalah dengan pasukan bala bantuan yang telah dimusnahkan oleh ras manusia, bahkan mungkin lebih kuat. Pada saat ini, mereka berkumpul di luar pembatasan besar awal surgawi dan menyerangnya. Tidak diketahui berapa lama serangan ini berlangsung. Gelombang demi gelombang serangan mendarat di pembatasan besar, menyebabkannya beriak. Meskipun tidak diambang kehancuran, jika ini berlanjut untuk waktu yang lama, itu tidak akan bertahan lama. Tidak ada tanda-tanda tentara penarikan tinta hitam. Hati yang kaitenggelam. Sepanjang jalan, dia sengaja mencari tentara penarikan tinta hitam, tetapi masih tidak menemukan apapun. Ini sangat aneh. Di antara ribuan prajurit elit tentara penarikan tinta hitam, tidak hanya Yang Sue yang baru dipromosikan ke Orde ke-9, tetapi ada juga Fuguang, Naga Ilahi, dan dengan bantuan pavilion penarikan tinta hitam, jika mereka benar-benar tidak bisa mengalahkan klan tinta hitam, mereka dapat dengan mudah melarikan diri. Namun, Yang Kai tidak menemukan apapun di sepanjang jalan, bahkan ketika dia tiba. Tidak ada mayat ras manusia dalam kehampaan, tidak ada sisa-sisa pavilion penarikan tinta hitam. Seluruh pasukan penarikan tinta hitam, bersama dengan pavilion penarikan tinta hitam, tampaknya telah menghilang ke udara tipis. Yang Kai tidak tahu apa yang terjadi pada pasukan penarikan tinta hitam, tetapi satu-satunya sumber informasi yang bisa dia kumpulkan saat ini adalah Wu Kuang, yang menjaga pembatasan besar awal surgawi. Kuharap orang ini masih hidup. Yang Kai diam-diam berdoa saat dia mengaktifkan kemampuan Ilahi Bawaan Tandar Sado dan mendekati pembatasan besar awal surgawi. Setelah sedikit menghindari arah pasukan penarikan tinta hitam, Yang Kai tiba di sisi lain pembatasan besar awal surgawi dan diam-diam mengirimkan Divine Sensenya. Waktu sepertinya meregang tanpa henti, dan saat dia menunggu dengan cemas, suara yang dikenalnya akhirnya terdengar di benaknya. Kamu akhirnya di sini. Suara Wu Kuang dipenuhi dengan kelelahan, seolah-olah dia sangat lemah. Bukankah kamu bilang kamu bisa datang dan menyelidiki kapan saja? Setelah tidak menunjukkan diri Anda selama bertahun-tahun, saya pikir Anda sudah mati. Yang Kai berkata tanpa daya. Ada kecelakaan dan saya tidak bisa menggunakan metode itu lagi. Setelah pohon tua menarik Yang Kai kembali ke batas reruntuhan besar, pohon itu tertidur lelap, dia tidak dapat menggunakan kekuatan pohon tua untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan lagi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menunggu sampai hari ini? Apa yang terjadi? Di mana pasukan penarikan tinta hitam? Yang Kai bertanya dengan cemas. Agak rumit. Wu Kuang tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Lihat sendiri. Mengatakan demikian, dia mengirim sebagian besar informasi. Setelah hati-hati memeriksanya, ekspresi Yang Kai mau tidak mau berubah. Tidak heran Wu Kuang mengatakan situasinya agak rumit, memang berbeda dari yang dia bayangkan. Satu-satunya hal yang menghiburnya adalah bahwa pasukan penarikan tinta hitam untuk sementara aman. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Awalnya, Yang Kai berharap bahwa hasil terbaik untuk tentara penarikan tinta hitam adalah dikalahkan dan dipaksa mundur oleh klan tinta hitam, dan skenario terburuk adalah pemusnahan total. Ini adalah hasil yang tidak bisa dia terima. Namun, dari informasi yang dikirim Wu Kuang kepadanya, situasi tentara penarikan tinta hitam tidak diragukan lagi jauh lebih baik daripada yang dia perkirakan. Terlebih lagi, informasi yang terungkap dalam laporan ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh Yang Kai dan seluruh ras manusia. Aku juga menemukan hal-hal ini selama semburan kekuatan tinta hitam, aku tidak pernah menyadarinya sebelumnya. Mu benar-benar layak disebut yang terkuat dari sepuluh leluhur bela diri, nada suara Wu Kuang dipenuhi dengan kekaguman. Untuk bisa membuat Wu Kuang, karakter yang arogan dan pantang menyerah, menghela nafas begitu dalam, jelas betapa luar biasanya metode Mu. Ketika Yang Kai melihat informasi yang terungkap dalam laporan, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. 5.925 Alasan mengapa Chang dan 9 leluhur bela diri lainnya memilih untuk mengatur pembatasan besar awal surgawi di sini adalah karena tempat ini adalah tempat kelahiran cahaya pertama di dunia dan kegelapan awal. Dapat dikatakan bahwa tempat ini adalah sumber dari tinta hitam. Di dalam pembatasan besar awal surgawi, tubuh sejati tinta hitam disegel, yang merupakan fakta terkenal di antara ras manusia. Namun, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam pembatasan besar awal surgawi, dan bahkan Chang dan yang lainnya memiliki sedikit informasi tentangnya. Dari 10 leluhur bela diri, hanya Mu yang secara pribadi menjelajahi bagian dalam pembatasan besar awal surgawi. Namun, setelah dia kembali, dia memilih untuk mengorbankan dirinya untuk bergabung dengan pembatasan besar awal surgawi dan memperkuatnya, tidak mengatakan sepatah kata pun tentang apa yang dia temui atau lihat di dalam. Mengenai berbagai aspek pembatasan besar awal surgawi, semua master ras manusia memiliki spekulasi mereka sendiri, jadi Yangkai tentu saja tidak terkecuali. Selama ini, dia mengira bahwa pembatasan besar awal surgawi ini adalah sangkar tinta hitam, menyegel tubuh sejati tinta hitam dan banyak ciptaannya. Itu adalah tempat di mana kejahatan dan kekacauan tak berujung berkumpul, sumber dari semua kemalangan di dunia ini. Tapi sekarang, situasinya jauh lebih rumit dari yang dia bayangkan. Bahkan dengan pengetahuan dan pengalaman Yangkai, setelah mengetahui informasi ini, dia mau tidak mau menjadi linglu. Tapi mengetahui semua ini sekarang tidak ada artinya, suara lemah wukuang sekali lagi terdengar di benak Yangkai. Pembatasan besar awal surgawi telah dipertahankan terlalu lama. Selama enam bulan terakhir, klan tinta hitam terus menerus menyerang dan menghancurkannya, jadi saya khawatir itu tidak akan lama sebelum pembatasan besar awal surgawi tidak dapat mempertahankan dirinya sendiri. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Yangkai, jika Anda ingin menyelamatkan pasukan penarikan tinta hitam, saya dapat mengirim Anda masuk dan menemukan kesempatan untuk membawa mereka keluar, tapi jujur, peluangnya tidak tinggi. Jika Anda tidak ingin, lari sekarang. Ketika pembatasan besar awal surgawi dilanggar, tubuh sejati tinta hitam akan benar-benar terbangun. Pada saat itu, tidak akan ada lagi tanah suci di surga. Ini belum waktunya, jawab Yangkai lembut. Dan kamu juga mengatakan bahwa jika tinta hitam benar-benar terbangun, dunia ini tidak akan lagi memiliki tanah murni, jadi kemana aku bisa melarikan diri. Mengatakan demikian, dia mengingat rencananya sebelumnya. Jika ras manusia benar-benar tidak bisa mengalahkan klan tinta hitam, mereka hanya bisa mengumpulkan semua kekuatan mereka dan melarikan diri ke kedalaman kehampaan untuk menemukan tempat lain untuk bertahan hidup. Tungku semesta terus membuka dunia baru, dan di alam semesta yang luas ini, dunia tempat mereka berada bukanlah satu-satunya. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan tinta itu, bisakah itu mencapai ujung dunia. Namun, jika dia benar-benar melakukan itu, belum lagi berapa banyak orang yang dapat melarikan diri, mereka yang meninggalkan tanah air mereka pada akhirnya akan dipaksa untuk berkeliaran di dunia selama sisa hidup mereka. Ini bukan sesuatu yang ingin dilihat Yangkai. Jangan terlalu putus asa, pasukan ras manusia akan segera tiba. Ketika saatnya tiba, kita akan dapat berurusan dengan klan tinta hitam di luar pembatasan besar awal surgawi, hibur Yangkai. Wu Kuang berbinar, ekspedisi kedua ras manusia. Yangkai mengangguk. 20 tahun yang lalu, kami merebut kembali 3.000 dunia. Lebih dari setengah tahun yang lalu, kami menghapus Nori Teran Pas. Sebulan yang lalu, kami menangani pasukan klan tinta hitam yang lolos dari pembatasan besar awal surgawi. Pasukan ras manusia saat ini sedang menjalani perbaikan dan akan segera tiba. Wu Kuang mau tidak mau merasa agak linglu. Warisan ras manusia sudah begitu kuat. Ketika dia melihat Yangkai datang sendirian, dia pikir dia adalah satu-satunya, jadi dia tidak berharap Yangkai dapat menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Bagaimanapun, ini adalah pasukan yang terdiri dari puluhan juta master klan tinta hitam. Meskipun tidak ada raja kerajaan yang hadir, bagaimana Yangkai bisa membunuh mereka semua sendirian? Fondasi ras manusia lebih kuat daripada era sebelumnya. Yangkai menjawab dengan sungguh-sungguh. Meskipun hanya ada lebih dari 30 master order ke-9, di masa depan, jumlah master order ke-9 pasti akan melampaui puncak ras manusia sebanyak 10 atau bahkan 100 kali lipat. Ini benar-benar kabar baik yang menarik, nada suara Wu Kuang menjadi ceria, tetapi saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba berseru. Tidak bagus, ada beberapa masalah dengan tentara penarikan tinta hitam, aku akan menanganinya terlebih dahulu. Begitu suaranya jatuh, Yangkai tidak bisa merasakan aura Wu Kuang lagi. Jelas, dia telah pergi untuk menangani masalah pasukan penarikan tinta hitam. Yangkai berdiri di tempat, menyembunyikan dirinya saat dia menatap celah di mana pasukan klan tinta hitam terus-menerus menyerang pembatasan besar awal surgawi, menekan keinginannya untuk menyerang. Sekarang dia sendirian, bahkan jika dia menyerang, dia tidak akan mampu menghadapi begitu banyak klan tinta hitam dan hanya akan mengekspos keberadaannya dan memperingatkan mereka. Saat ini, Wu Kuang masih perlu bertahan selama beberapa hari lagi sebelum pasukan ras manusia tiba. Pada saat itu, mereka akan dapat berurusan dengan master klan tinta hitam ini. Setelah memikirkannya sejenak, dia mengeluarkan slip batu giok dan memasukkan semua informasi yang dia peroleh ke dalamnya sebelum mengeluarkan space spirit bat lain dan mengirimkannya ke Li Wu Yi. Dengan demikian, dengan bantuan Li Wu Yi, ras manusia akan segera mengetahui tentang situasi ini, dan dengan informasi ini, Mi Jinglun secara alami akan membuat pengaturan yang tepat. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Yangkai sekali lagi merasakan aura Wu Kuang dan dengan cepat bertanya. Bagaimana? Saat ini aman, tapi itu tidak akan bertahan lama, jawab Wu Kuang. Ini semua berkat sejumlah besar klan tinta hitam yang berhasil lolos dari pembatasan besar awal surgawi, jika tidak, tentara penarikan tinta hitam akan berada dalam masalah yang lebih serius. Yangkai mengangguk, aku akan menyerahkan pasukan penarikan tinta hitam kepadamu. Kapan pasukan ras manusia akan tiba? Wu Kuang bertanya. Tentara seharusnya sudah berangkat dan akan tiba di sini dalam waktu kurang dari sebulan, jawab Yangkai. Bagus. Wu Kuang menghela nafas lega. Sebelum Yangkai tiba, dia telah bertarung sendirian di tempat ini. Dia tidak hanya harus melindungi seluruh pasukan penarikan tinta hitam, tetapi dia juga harus mengalihkan sebagian perhatiannya untuk mempertahankan pembatasan besar awal surgawi. Untungnya, Yangkai telah tiba hari ini. Di bulan lain, pasukan ras manusia akan tiba dan mereka akan dapat memecahkan masalah klan tinta hitam di pembatasan besar awal surgawi. Pada saat itu, itu akan jauh lebih mudah baginya. Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan sekarang? Wu Kuang bertanya. Yangkai merenung sejenak sebelum berkata, kirim saya ke pasukan penarikan tinta hitam terlebih dahulu. Setelah bertahun-tahun, persediaan mereka seharusnya sudah habis. Ketika Yangkai mengiring pasukan penarikan tinta hitam ke pembatasan besar awal surgawi, meskipun dia telah meninggalkan banyak persediaan, sudah 2000 tahun sejak saat itu. Tentara penarikan tinta hitam sendiri tidak dapat memperoleh persediaan apapun, dan setelah bertahun-tahun bertarung dengan klan tinta hitam, kemungkinan mereka kehabisan makanan. Bagus, Wu Kuang mengangguk. Ikuti panduanku ke suatu lokasi. Yangkai mengangguk dan segera mengikuti arah yang dia berikan, bergerak lebih dalam kekehampaan. Sesaat kemudian, ketika dia tiba di luar pembatasan besar awal surgawi, suara Wu Kuang terdengar sekali lagi. Ini adalah titik terlemah dari pembatasan besar awal surgawi. Tuan wilayah bawaan dari saat itu melarikan diri dari sini. Yangkai segera ingat, sebelum munculnya tungku alam semesta, sejumlah besar penguasa wilayah bawaan telah menyelinap keluar dari pembatasan besar awal surgawi. Yangkai secara tidak sengaja mengetahui masalah ini, dan dia telah bergegas ke pembatasan besar awal surgawi sendirian untuk mencegat dan membunuh penguasa wilayah bawaan ini, menyebabkan sungai darah mengalir. Pada akhirnya, dia lari ke sini untuk memberitahu Wu Kuang, mengizinkan Wu Kuang untuk memperbaiki kekurangan ini. Karena bisa diperbaiki, secara alami bisa dibuka kembali. Anda hanya memiliki sedikit waktu untuk memasuki pembatasan besar awal surgawi, ingatlah untuk mengambil kesempatan ini. Wu Kuang memperingatkan. Meskipun dia mengendalikan pembatasan besar awal surgawi, dia tidak berani membuka kelemahan ini terlalu lama. Menghirup waktu adalah waktu yang paling aman, dan jika lebih lama lagi, beberapa jenis kecelakaan bisa terjadi. Saya mengerti, jawab Yang Kai. Pada saat berikutnya, retakan tiba-tiba muncul di pembatasan besar di depannya, dan dari dalamnya, aura hitam kekacauan dan kejahatan melonjak keluar. Retakan hanya terbuka sesaat sebelum menutup kembali. Yang Kai, yang berada di luar pembatasan besar awal surgawi, telah menghilang. Di laut hitam yang tak berujung, tidak ada sedikitpun cahaya, seluruh dunia benar-benar hitam. Yang Kai berdiri dalam kegelapan, menyembunyikan sosok dan auranya saat dia melihat sekeliling. Dia tidak bisa melihat apapun, hanya dengan menggunakan Divine Sense-nya dia bisa merasakan sesuatu. Setiap kultifator biasa, bahkan jika mereka adalah Ordo ke-9, pasti akan kehilangan akal sehat mereka di lingkungan seperti itu karena melepaskan Divine Sense mereka akan mengakibatkan mereka terkontaminasi oleh kekuatan tinta. Untungnya, Yang Kai memiliki perlindungan dari Soul Warming Lotus, jadi bahkan jika dia melepaskan Divine Sense-nya, dia tidak perlu terlalu khawatir. Dia segera merasakan lapisan kekuatan misterius menyelimuti tubuhnya, yang berubah menjadi lapisan kabut yang melilit erat di sekelilingnya. Meskipun ini adalah pertama kalinya Yang Kai bersentuhan dengan kekuatan semacam ini, dia masih bisa langsung merasakan kebenaran di balik kabut ini. Ini adalah kekuatan pembatasan besar awal surgawi. Wu Kuang mengendalikan pembatasan besar awal surgawi, dan saat kultifasinya tumbuh, bahkan jika dia tidak dapat dibandingkan dengan Chang yang telah menjaga tempat ini bertahun-tahun yang lalu, dia tidak jauh. Dia bisa menggunakan pembatasan besar awal surgawi untuk melindungi Yang Kai dan mencegahnya terdeteksi oleh klan tinta hitam. Jika tidak, di lingkungan yang gelap ini, bahkan jika Yang Kai menggunakan kemampuan ilahi bawaan dari Thunder Shadow, masih ada risiko terekspos. Setiap keberadaan di Laut Hitam ini akan terpengaruh oleh riak-riak ini, seperti arus yang tidak terlihat. Dari informasi yang diberikan Wu Kuang kepadanya, sepertinya dia telah menggunakan kekuatan pembatasan besar awal surgawi untuk melindungi tentara penarikan tinta hitam sampai sekarang. Kalau tidak, bagaimana pasukan penarikan tinta hitam yang telah ditelan oleh pembatasan besar awal surgawi bertahan sampai sekarang? Kemungkinan saat mereka memasuki pembatasan besar awal surgawi, mereka akan dicabik-cabik oleh master klan tinta hitam yang tak terhitung jumlahnya. Wu Kuang terdengar di benaknya. Jangan bergerak, klan tinta hitam akan datang. Pada saat yang sama, Yang Kai juga merasakan sekelompok aura kuat mendekat, jadi dia dengan cepat menarik divine sense-nya dan bersembunyi. Sesaat kemudian, beberapa aura kuat tiba, dipimpin oleh master tingkat raja kerajaan yang memimpin beberapa penguasa wilayah bawaan. Kelompok anggota klan tinta hitam ini jelas telah memperhatikan kelainan di sini dan tertarik. Tuan kerajaan segera datang ke tempat Yang Kai baru saja menyelinap ke pembatasan besar awal surgawi dan menggunakan divine sense-nya untuk memindai sekeliling. Tuan wilayah lain datang ke tempat Yang Kai baru saja menyelinap ke pembatasan besar awal surgawi dan melaporkan. Tuan, sepertinya ada beberapa tanda kelonggaran. Oh, ekspresi raja kerajaan menjadi serius ketika dia secara pribadi maju untuk menyelidiki, dan setelah menemukan bahwa memang demikian, dia segera sangat gembira. Cacat ini dibuka hampir seribu tahun yang lalu, dan sekarang telah dilonggarkan. Sepertinya tidak jauh dari pembukaan lagi. Setelah jeda, dia mencibir. Sepertinya cumi-cumi itu agak terganggu. Dia membuat keputusan cepat dan berteriak. Kirim pesan, temukan jejak pasukan ras manusia itu sesegera mungkin dan tahan cumi-cumi itu. Ya, Tuan wilayah bawaan segera menjawab. Tuan kerajaan kemudian menunjuk dua Tuan wilayah bawaan. Kalian berdua tetap di sini dan pantau situasi cacat ini. Jika ada sesuatu yang tidak biasa, segera laporkan. Ya.